Update kondisi Gunung Ruang di Sulawesi Utara, status naik dari siaga ke awas, ada potensi terjadi tsunami, ya, Gunung Ruang di Tagulandang, Sitaro, Sulawesi Utara, statusnya dinaikkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, dari level 3, siaga, menjadi level 4, awas. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Hendra Gunawan dalam siaran pers mengatakan, telah terjadi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Ruang, Hendra menyebut letusan Gunung Ruang pada. Tanggal 17 April 2024 pertama kali terjadi pada pukul 1.08 Wita, tinggi kolom-kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter. Terdengar suara gemuruh dan dentuman saat erupsi terjadi, adapun ketinggian kolom erupsi pada pukul 0.05. 0.05 Wita diperkirakan mencapai 1.800 meter dari puncak. Erupsi kembali terjadi pada pukul 18 Wita dengan tinggi kolom mencapai 2.500 meter. Hendra mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Berapi itu supaya waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat Kawah Aktif. Adapun masyarakat di Pulau Tagulandang, terutama yang tinggal di dekat pantai, diimbau supaya mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas, serta tsunami yang dipicu oleh runtuhan tubuh gunung api ke. Dalam laut, di samping itu, masyarakat turut diimbau untuk mengenakan masker agar terhindar paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu sistem pernafasan, Kapol Res Sitaro, AKBP Iwan Permadi menuturkan. Kini Gunung Ruang statusnya siaga 3, ia juga mengonfirmasi bahwa masyarakat telah melakukan pengungsian mandiri. Di sisi lain, Hendra Gunawan selaku Kepala Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, menuturkan, asap Kawah Gunung Ruang sudah teramati sejak pagi hari, ia menuturkan, siaga 3 dikeluarkan sejak sore. Sekira pukul 16 Wita, ia pun mengimbau masyarakat untuk tak memasuki radius 4 km dari pusat Kawah. Pusat.